Hai teman-teman klinik seni Apa kabar hari ini? Semangat ya Kali ini gue mau bahas Tentang Guru dan murid Yang melakukan proses Atau kegiatan belajar mengajar di ruang kelas Bernama Youtube Sebelum gue bahas Ada pengen ngopi dulu Alhamdulillah Oke Langsung aja Ide ini Gue dapat sewaktu Gue ngeliat anak gue PJJ Kemarin tuh Kalau yang gak tau PJJ itu berarti pembelajaran jarak jauh Karena merebaknya Omikron Katanya gitu Oke lah gak masalah gitu ya Tadinya kan udah PTM Pembelajaran tetap muka Tapi baru berjalan Belum sampai sebulan Kayaknya gitu Tiba-tiba PJJ lagi Nah gue liat Kok tidak efektif Tidak efisien Belajar di satu Kayak zoom meet Kayaknya anak gue pakai zoom meet gitu loh Gue perhatikan Kok kayak tidak efisien dan tidak efektif gitu loh ya Belajarannya itu tidak efisien dan tidak efektif Jadi gue bilang Akhirnya gue timbul ide Kenapa gak Kenapa sih Misalnya seorang guru itu Tidak membuat Konten Berupa video Tentang materi pembelajaran Yang kemudian Bapak ibu guru itu Upload ke Youtube Di upload ke Youtube Jadi murid-muridnya tinggal nonton Youtube nya Bapak ibu guru itu Dibuat sedemikian menarik Sedemikian jelas Penjelasannya sedemikian bagus Sehingga murid-murid ini paham Nah begitu juga dengan latihan soal Ya tinggal upload aja ke Youtube Anak-anak Untuk latihan soal Tolong lihat untuk Bapak yang judulnya ini Kerjakan ya Kasih aja konten Nanti kalau Sudah selesai dikerjakan Tolong kirimkan hasil latihannya Ke Bapak atau ke Ibu Itu nanti biar dikoreksi Ya Mana-mana yang belum paham dari video itu Silahkan hubungi Bapak atau Ibu Untuk diberikan penjelasan lebih lanjut Supaya Bisa memahaminya Kan begitu Itu kan jauh lebih efisien Jadi tidak berisik itu Mungkin anak gue lupa mute itu ya Teman-temannya Suara teman-temannya gitu ya Dia lupa mute Jadi kayak berisik gitu loh Jadi Sudah berisik Tidak efisien Tidak kadang-kadang Jaringannya putus-putus Jaringannya tuh putus-putus Dan itu gak enak Didengar banget gitu loh Jadi ketimbang gitu Kenapa gak Upload aja ke Youtube Nanti si Anak gue misalnya Kalau dikasih PR Atau dikasih soal Ya upload aja ke Youtube Jadi gurunya tinggal ngecek Channel Youtube Murid-muridnya Ini menurut gue Jauh lebih efektif Jauh lebih efisien Dalam melakukan Kejadian belajar-mengajar Oke soal Buku dan LKS ini Kenapa gak sih Misalnya Kementerian Pendidikan itu Bikin materi pembelajaran Yang bisa dijadikan Rujukan oleh semua Sekolah-sekolah Yang ada di Indonesia Bikin video konten gitu Nanti guru-guru tinggal liat Konten video itu Kemudian dia bikin video lagi Disesuaikan dengan Keadaan murid-muridnya Dan keadaan sekolahnya Dimana Sekolah dan murid-muridnya Berada gitu Kenapa gak gitu sih Kenapa masih harus beli buku Kenapa harus Masih beli LKS gitu kan Kita sudah ada platform gitu Sudah ada Teknologi Yang bisa merubah Kan gini ya Orang itu kan malas baca Sepuluh orang Dari sepuluh orang Mungkin hanya dua orang Yang minat bacanya tinggi Jadi Orang sudah beralih ke video Karena bisa menyajikan informasi Dalam bentuk visual Dan bentuk audio Itu kan jauh lebih menarik Daripada misalnya Orang baca Kenapa enggak sih gitu loh Kementerian Pendidikan itu bikin Satu Materi lengkap Tentang Pembelajaran gitu Supaya jadi acuan guru-guru Atau sekolah-sekolah Di seluruh Indonesia Atau misalnya Dinas Pendidikan terkait Bikin pendidikan Apa itu Materi-materi Atau konten-konten video Yang Dijadikan rujukan Oleh sekolah-sekolah Gitu loh Ya Oleh guru-guru Untuk kemudian Diajarkan kepada Peserta didiknya Gitu loh Jadi semua tinggal ke Youtube Dan Youtube ini kan Relatif murah Gitu ya Relatif murah Murah ketimbang Misalnya kita Kementerian Pendidikan Misalnya bikin Aplikasi sendiri Gitu loh Manfaat berikutnya Youtube itu kan punya Sistem monetisasi Oke lah Kementerian Pendidikan itu Tidak bisa berbisnis Dalam pengertian berbisnis Dengan Youtube Misalnya Atau Dinas Pendidikan Juga tidak bisa Berbisnis dengan Youtube Misalnya Tapi kan gurunya bisa Muridnya bisa Gitu loh ya Dan ini bisa jadi Memberikan tambahan Kesejahteraan Bagi Bapak Ibu Guru kita Gitu loh ya Kita tahu juga Kalau belum PNS ya Kan juga sangat membantu Penghasilan dari Youtube itu Gitu loh ya Ada sistem monetisasi Muridnya juga bisa Jadi seorang Konten kreator di Youtube Gitu loh ya Learning by doing lah Mungkin nanti Kontennya tidak terlalu menarik Atau asal-asalan Tapi setidak-tidaknya Mereka learning by doing Gitu loh Mereka kan terus berkembang Belajar menyajikan Konten-konten yang menarik Dan bagus gitu loh Itu di satu sisi Manfaat berikutnya Menteri Pendidikan Kepala Dinas Kepala Sekolah Orang Tua Murid Masyarakat Itu bisa Mengakses Bagaimana sih Gitu loh Proses Belajar-mengajar Antara Guru dan murid Di sekolah ini Gitu loh Bisa dilihat gitu loh Semua bisa melihat gitu loh Kalaupun nanti Diketemukan Misalnya kurang bagus Kurang menarik Itu kan Bisa diadakan pelatihan-pelatihan Kita terus men-support Bapak Ibu Guru Untuk mampu Membuat konten-konten Yang lebih menarik Lebih bagus lagi Ya kan Sehingga Paserta didik Bisa belajar lebih cepat Gitu loh Karena ini Pengalaman gue dulu ya Gue itu sangat benci matematika Paling males Belajar matematika ya Gak tau ya Apa karena memang susah Atau memang Guru-guru gue dulu Tidak mampu Membuat menarik Menarik hati gue Untuk belajar matematika Tapi selepas SMA Gue ketemu Temen gue Yang Bisa matematika Kemudian gue diajari matematika Kok jadi lebih mudah Gitu Paling gue bener-bener gak suka matematika gitu Tapi Begitu dia yang ngajarin Kok jadi lebih mudah Dipahami Lebih cepat paham Lebih cepat bisa Akhirnya dulu gue pernah dapat duit Gara-gara kemampuan matematika gue itu Jadi Ini juga satu pelajaran Boleh jadi kita benci sesuatu Tapi di kemudian hari Sesuatu yang kita benci itu ternyata sangat bermanfaat untuk kita Itu kan salah satu kebijaksanaan yang gue dapat dari proses pengalaman itu ya Nah Oke kita balik langsung Manfaat misalnya Seorang guru atau murid menjadi konten kreator atau menjadi seorang youtuber gitu ya Banyak manfaatnya Dan sebenarnya Kalau kita perhatikan di youtube Banyak kok guru-guru yang bikin konten pelajaran gitu loh Banyak Cuma karena memang Banyak yang tidak disupport Tidak ada pelatihan Tidak ada Support dari pemerintah Ya Akhirnya mereka tidak seragam Tidak terlalu bagus kualitasnya Banyak juga yang bagus Banyak juga yang bagus Tapi ada juga yang belum bagus Ini kan ada gap ya Antara guru yang satu dengan guru yang lain ada gap gitu loh ya Nah kenapa enggak ini kita angkat ke level ke standar dimana Ada pada posisi yang kita inginkan gitu Supaya peserta didik bisa belajar lebih Lebih cepat Menghemat waktu gitu loh ya Nah ini loh yang Yang unek-unek yang gue sampaikan soal Kenapa Kita belum migrasi dari pendidikan tetap muka Ke Menggunakan teknologi informasi atau platform teknologi informasi yang sudah ada gitu Seperti misalnya youtube gitu Atau TikTok atau snack video Kita gunakan itu Nah karena youtube ini yang bisa berdurasi panjang ya Kenapa enggak youtube kita pakai gitu loh ya Kalau ada aplikasi lain ya silahkan-silahkan aja gitu loh Atau misalnya kita mix deh gitu loh ya Pembelajaran tetap muka misalnya Untuk materi semua dimasukkan ke youtube gitu loh Jadi murid bisa menonton youtube Menghemat waktu Guru juga menghemat waktu Tinggal guru Misalnya tetap muka itu untuk mereview kembali sejauh mana Peserta didik itu memahami Peserta didiknya itu memahami materi-materi Pembelajaran gitu loh Sejauh mana gitu Tinggal review aja pendidikan tetap muka itu Kan pendidikan tetap muka itu juga penting ya Untuk mengasah Kecerdasan bersosialisasi misalnya Itu juga tetap penting gitu loh Tapi Kenapa enggak kita gunakan teknologi yang ada gitu loh Untuk kemudian Menjadi lebih efisien Lebih efektif Dan Banyak manfaat yang kita bisa dapat Misalnya kalau ruang kelas Pendidikan tetap muka hanya ruang kelas itu saja Kalau di youtube kan bisa banyak Bisa menjangkau banyak orang gitu loh ya Itu kira-kira Ide-ide yang gue Pikirkan Gue rasa ini sangat bagus Kalau bisa diterapkan gitu ya Manfaatnya pun banyak gitu loh ya Dan peluang-peluang lain akan terbuka gitu Menurut gue itu Kalau udah salah-salah kata Atau salah-salah usul Gue mohon dibukakan Bintu Maaf yang seluas-luasnya Semata-mata ingin mengusulkan saja Supaya Dunia pendidikan kita Itu menjauh lebih Baik Jauh lebih berkualitas Jauh lebih efektif Jauh lebih efisien Tidak bermaksud menyindir Atau menyindir siapapun Mohon dibukakan Bintu Maaf yang seluas-luasnya Demikian itu saja dari saya Billahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh